Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan Nah, malam ini kita akan laksanakan lagi yang namanya Ekspedisi-ekspedisi malam, curhat-curhat malam, obrol-obrol malam Untuk menjadi sebuah hiburan Tentunya hiburan bagi saya sendiri Yaitu Rizky Bilar KW100, Amirkan KW18 Dan Roma Irama KW10 Dan umumnya, untuk semua pemirsa TV Lebaran yang mau menonton video ini teman-teman ya Salam dan solawat, tidak lupa kita tunjukkan kepada Baginda Rasulullah SAW Pimpinan kita, junjungan kita, suri ta'ala dan kita Allahumma salli ala sayyidina muhammadu Allahumma salli alaihi wa sallim Tidak lupa pula Kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT Alhamdulillahirrohbilalamin Hari ini, detik ini, malam ini, tengah malam ini Kita masih diberikan kesempatan Kita masih diberikan kebarokahan Kita masih diberikan keridoan Hingga hari ini kita masih bernafas Masih diberikan kesempatan hidup Hingga kita sampai Malam ini Bertemu di channel TV Lebaran Bersyukur Alhamdulillah Masih banyak orang-orang yang di bawah kita Kalau kita melihat Di rumah sakit Kita melihat di lorong-lorong kamar Di situ kita akan Lebih bersyukur Nikmat Yang telah diberikan Tuhan Kepada kita semua Yaitu apa? Kesehatan Kesehatan adalah nikmat yang termahal Nikmat yang tidak bisa kita Hitung Punya mobil Ratusan Punya uang miliaran Bahkan triliunan Punya rumah gedung sampai seratus tingkat Tapi kalau sakit Zero Kita bisa menikmati Nikmatnya kopi Nikmatnya jai Dengan kesehatan Kita bisa makan Astor dengan kesehatan Kita bisa minum Orson dengan kesehatan Dengan sehat Itu adalah Nikmat terindah Nikmat yang paling mahal apa? Kesehatan Makanya kalau kita galau Hanya karena mungkin putus cinta Galau Mungkin karena belum nikah Galau Mungkin karena kita Belum lolos Ujian Galau kita belum lolos Untuk masuk perguruan tinggi Itu tidak ada nilainya Kalau dibandingkan Dengan kita Nikmat Diberikan nikmat Kesehatan Maka mari bersyukur Alhamdulillah Kita masih diberikan Kesehatan Hari ini Kita Bersyukur Lebih bersyukur lagi Kita diberikan nikmat Hari ini bisa membeli Nasi goreng Dan nasi goreng ini pun Cerita yang hari ini Membuat TV lebaran agak Ternyuh ya Atau agak Terhak Agak Gimana ya Agak Haru Dan Kenapa ya Karena Tadi sepulang dari Belit Nasi goreng ini Tiba-tiba di jalan raya itu Rizky Bilar Gawes 100 melihat Sekerombolan Sekerumunan orang Ternyata disitu ada Yang namanya Kecelakaan Saya tanya-tanya Ternyata Kecelakaan ini Sangat parah Terus saya mendekat Saya melihat Korban-korbannya Itu Ya sangat Sangat parah ya Akhirnya TV lebaran gak kuat Terus balik ya Kita doakan Semoga Para korban ini Bisa sehat Kembali Tidak terjadi Apapun ya Bisa sehat kembali Melihat itu TV lebaran Bisa mengambil Iktibar Apa Kita Harus lebih Banyak bersyukur Atas nikmat Sehat Nikmat Kebugaran kita Kita harus Lebih bersyukur Makanya Mari kita berdoa Sebelum makan Nasi kuring ini Kita berdoa Semoga makanan ini Bisa memberikan kita Keberkahan Bisa memberikan kita Kebarokahan Kita dijauhkan Dari marah bahaya Dijauhkan dari Keburukan Dijauhkan dari Ketidakbaikan Dijauhkan dari Segala macam Yang tidak Baik Dan diganti Dengan kebaikan Kebaikan Dan segala kebaikan Meskipun kita Bukan orang alim Meskipun kita Bukan orang ahli agama Tapi minimal Kita pun Mengharapkan kebaikan Dan dijauhkan Dari segala Marah bahaya Pilih khusus Rizky Bilar KW100 Atau TV Lebaran Dan Warga saya Dan umumnya Kepada Pemirsa TV Lebaran Ya itulah ya Jadi Ini saya agak Saya agak terbata-bata Ngomongnya Karena Melihat Kejadian tadi Sungguh miris ya Makanya kita Lebih bersyukur Dan harus lebih hati-hati Di jalan raya Dan jangan lupa Kita selalu berdoa Untuk Jika Kita mau berpergian Dan hati-hati Saya lagi hati-hati Dan Waspada di jalan Karena Wah melihat Tadi Masih terbayang Sampai sekarang saya Kejadian itu ya Ini Beli nasi goreng ini kita Dapat ilmu Juga Dapat Apa ya hebatnya Renungan juga Meskipun kita juga Tidak mengharapkan Kejadian itu ya Karena ini kan Kejadian buruk juga Di jalan tadi Kita hanya bisa berdoa Semoga Para korbannya Mendapatkan keselamatan Dan Yang Keluarga yang Ditimpa Mendapatkan ketabahan Itu aja ya teman-teman ya Kita makan nasi gorengnya Sebesar aja ya Kita buka Ini dan Nasi goreng hari ini tuh Ini yang Agak mahal ya Memang ini terkenal Di daerah saya itu Agak mahal Terus Porsinya banyak Kita akan buka Saya lama gak beli disana ya Tapi ini tadi beli Sebenarnya saya mau beli yang Daerah Selatannya Kenapa saya jarang beli Di yang banyak ini Contoh yang agak mahal ini Karena biasanya Antri Satu itu antri Terus banyak Orang Banyak tamunya Banyak pembelinya Jadi Agak Males ya Karena TV lembaran tuh Kalau beli-beli tuh Pengen yang gak Terlalu rame Gak terlalu banyak Antri Yang Sahdu-sahdu Jadi buat Refreshing tuh bisa Tapi saya sekarang Sejak corona itu Saya Kalau jajan-jajan tuh Kebanyakan Saya bawa pulang Atau kita bungkus ya Kita Kita Apa Kita Boto dulu Biar jadi Ini apa Camel nanti ya Kita buka ya Ini saya Jadi Saya Bercerita Seperti ini Minimal Saya juga Apa ya Menyerukan Atau mungkin ya Menghimbau juga Kepada Pemirsa Atifra Peran Untuk Berhati-hati Di jalan Jangan tergesa-gesa Selalu menata hati Masukupun lagi Terburu-buru Atau mungkin lagi Marah Atau lain sebagainya Karena itu Karena itu kadang Menjadi faktor Faktor yang Menjadi kita Laleh di jalan Itu bukan Apa ya Bukan orang lain Saja TV lebaran pun Kadang seperti itu Makanya saya Bisa Mengatakan seperti ini Karena memang Pernah saya pun Di posisi yang Lalai Merenung Marah mungkin Atau mungkin Kecewa Akhirnya kita di jalan Kurang konsentrasi Dan lain sebagainya Nah Dengan melihat Kejadian ini Mari kita Apa ya Lebih waspada Lebih hati-hati Lebih berpikir Ulang Untuk kita Tidak kerusak-kerusuh Di jalan Ini jatuh ya Nah inilah Kalau mau melihat Ini saya Bongkar Nah ini Kita kelihatan Ini Emang porsinya Agak banyak Tapi emang Harganya juga Agak Banyak juga Nah ini Kita akan makan Teman-teman Kita pakai Sendok acari Ini Kita Apa ya Kita bersyukurlah Kita masih bisa Beli nasi goreng Meskipun Ini nasi Cuma Nasi Alakadarnya Masnya Ya tidak semewah Yang di restoran Restoran Tapi meskipun Kita bukan Orang alim Kita bukan Orang Ya ahli agama Dan kita hanya Orang yang ahli Maksiat Tapi minimal Kita juga Pengen Mengucapkan Syukur Bersyukur Atas Nikmat Jadi Kalau TV Lebaran Ngomong begini Jangan dianggap TV Lebaran Orang yang Ahli Agama Terus orang Baik Jangan Justru TV Lebaran Orang yang Ahli Maksiat Makanya Dengan Sedikit Mengucap Kebaikan Semoga Menjadi Peampunan Bagi Dosa-dosa Yang Telah Buahnya Kita Sudah berdoa Kita langsung Makan Selanjutnya Teman-teman Jaya Nyanget Sebenarnya Makan Kalau mau tidur Tidur Tidak baik Tapi Gimana lagi Saya kerjanya Sampai malam Jadi Saya kadang Kalau lapar Beli Karena belum Bisa Belum ada Pendamping hidup Jadi Makannya Beli Ya enak Ya enak Ya enak Bumbunya Terasa Memang Harganya Lebih Dari Yang lain Tapi Dagingnya Juga Banyak Karena Si goreng Itu kan Macem-macem Ada yang 8.000 Tapi Di Tengah Kampung Ada yang 10.000 Ada Ada yang 12.000 Ada Ya 15.000 Banyak Kalau ini Kadang harus Antri Tapi sekarang itu Penjual-penjual Makanan Itu Menjamur Banyak Pasti goreng Pecel Lele Dan sebagainya Itu Banyak Banyak Jadi Sudah Tidak Perlu Kewatir Harus Milih Tidak Punya Pilihan Kebanyak Ini Ini ada Ini ada Adi Ayam Jualan Kayak Untungnya Banyak Rabanya Banyak Tapi Dampak 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 Ayam Ayam Banyak Ayam Cuma Telur Tidak Kelihatan Niki Seba开 Dampak selamat menikmati oh iya video terbaru dari Lesti Kejora itu kan mandi di kolam renang menurut TV Lebaran kalau cuma mandi di kolam renang mungkin sebagai Lesti zaman dulunya ya nggak di kolam renang ya mandinya tapi kalau seandainya memang dia dekat sungai karena di kampung itu pasti mandinya di sungai begitu jadi anak kecil dulu mainnya di sungai ya apalagi kita lihat di kampungnya itu kan betul-betul masih kampung ya tentunya mainnya di sungai jadi kalau sekarang sudah berganti kolam renang yang mewah ya tentu itu memang apa ya ya kalau renang orang kampung itu jago apalagi dekat sungai kalau zaman dulu loh sekarang ya nggak tahu karena sekarang kan mainannya pada game ya ada HP jadi untuk gerak itu sekarang jarang lagi gerak untuk gerak badan itu jarang ya karena kita itu olahraganya di HP sekarang tuh ya jadi kalau itu kalau soal tadi kembali ke renang itu mungkin Lesti Kejora ya kalau renang di di kolam renang ya mungkin secara jago ya nggak jago-jago amat ya karena kan kalau di kampung tuh jarang juga mandi di kolam renang juga enggak menjadi popular ya kalau saya lihat ya karena kan apa ya enggak jarang sih orang kampung tuh eh mandi aja mandi di kolam renang renang itu jarang sih karena apa ya mungkin masih barang apa ya barang kurang familiar mungkin ya kalau dulu ya di sungai kalau dulu terus ini kan video terakhir itu Lesti Kejora pada kebali ini ya saya melihat nanti full ya full durasi ya karena saya suka melihat video itu yang pergi-pergi begitu terus ada suasana-suasana baru seperti itu kalian lihat dan saya menantikan video Lesti Kejora itu yang makan katanya itu kan mau meneruskan makan di restoran itu nanti kita lihat makanannya apa-apa ada nasi gorengnya atau enaknya bagaimana dan harganya berapa mungkin tidak ada sebandingnya wong ini harganya jadi cuma berapa ini nggak ada 20 ribu ya udah dibilang mahal kalau kita ya kenapa kita bilang mahal ya karena memang umumnya nasi goreng kita itu ya paling mahal 15 ya kalau sudah 15.000 kalau di atas 15.000 kalau di sekitar sini sebagai orang kecilnya orang desa kalau di atas 15 ya sudah mahal setara nasi goreng ya makanya saya bilang ini mahal sedikit gitu karena biasanya nasi goreng yang 10 11 12 13 15 itu mentoknya kalau yang di atasnya itu sudah apa di atas rata-rata lagi tapi memang dari porsi dan isinya memang beda lebih banyak juga tapi ya jadi wajar sih kalau saya habiskan minuman ini terus kita tutup video ini nanti soalnya kalau saya sambil ngomong saya makan nasi goreng itu tidak akan ada nikmati nasi gorengnya ya itu aja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh